Kita beralih ke informasi lainnya, Barada Richard Eliezer menjalani sidang etik kasus pemenuhan Brigadir Yosua Huta Barat pada Rabu kemarin di Gedung Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri. Hasilnya, Eliezer tidak dipecat dari Polri. Dia dijatuhi hukuman administratif berupa mutasi dan demosi selama satu tahun. Dan berikut cuplikan konferensi pers terkait hasil sidang etik yang disampaikan oleh polisi beberapa saat yang lalu. Selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan, selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri. Putusan sidang KKIP A. Sanksi bersifat etika Yaitu Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercantik B. Wajiban pelanggar meminta maaf secara risan di hadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan polri. B. Sanksi administratif Yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun. Selesai keputusan sidang KKIP Sampai jumpa di video selanjutnya.